Tim pencari dan penjelamat, SAR terus mencari puluhan warga hilang yang dikhawatirkan tertimbun longsor. Alat berat digunakan dalam pencarian warga ini. Sebelumnya, tim SAR berhasil menyelamatkan sejumlah warga yang terperangkap di bangunan yang tertimbun longsor. Keluarga yang berhasil diselamatkan termasuk anak laki-laki usia 8 tahun, perempuan muda sekitar 22 tahun, dan juga perempuan 16 tahun. Kami temukan mereka terperangkap di bangunan. Presiden Kolomeja, Juan Manuel Santos, telah mengunjungi lokasi bencana tanah longsor. Di sini Presiden menyampaikan duka cita yang berdalam terhadap keluarga korban. Dolencias a las familias de las 29 víctimas que ya se han identificado.